selamat menikmati disini saya contohkan pada mobil Toyota Corolla mesin 4A mesin 4A seperti ini dan keluhannya adalah lampu engine disini tidak menyala dan semuanya sudah dicek tetapi tidak ada tanda-tanda kerusakan yang lain baik disini sudah dicek semua skrin menuju ke EGU skrin-skrin ini semua dicek tidak ada keputusan sekrinya menurut saya tidak ada yang putus dan diagnosis disini untuk arus D-Plus nya tidak ada sehingga tidak mengaktifkan pada relay re-record atau circuit opening relay nya untuk mengaktifkan pompa bensin dan sistem pengantiannya dan selanjutnya untuk mengecek pada skrin bagian dalam seperti ini dan semuanya tidak ada yang abnormal atau putus dan lain sebagainya namun disini lampu engine tidak menyala disini dan bahkan problem selain EGU terkadang terkadang arus kabel hitam list merah ini hilang yaitu menuju ke views atau skrin AM2 yang berada box skrinnya di depan untuk mengatasinya yaitu melakukan perbaikan pada kotak skrin di depan kerusakan adanya kerusakan pada EGU ya disini tempatnya namun sekarang EGU nya sedang di perbaiki dan ini kabel-kabelnya ini kabel EGU ya ini EGU dan ini relay core nya circuit opening relay yang untuk mengaktifkan sistem pengapian dan pompa namun relay ini berfungsi bila EGU mengirimkan signal nya ya sementara ini sudah dibongkar semua karena untuk memastikan apakah benar-benar EGU nya yang bermasalah atau bukan jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan yaitu mengeluarkan biaya yang lebih besar namun permasalahan bukan disitu baik untuk keluhan masalah EGU ini sebenarnya adalah permasalahan utama padalah pada umur mobil biasanya terjadi pada mobil yang sudah berumur sekitar 10 tahun ke atas jadi bila 10 tahun ke atas tidak ada permasalahan bisa terjadi bila EGU rusak dikemungkinkan adalah permasalahan umur ada juga permasalahan ini muncul akibat dari konsleting bisa bermacam-macam atau melalui kabel-kabel sensor bisa mungkin pemasang audio dan lain sebagainya untuk ciri-ciri khasnya adalah untuk mobil yang terkena EGU adalah yang paling utama adalah lampu engine tidak menyala itu benar-benar fatal bisa kemungkinan pada bagian dalam EGU jadi komponen yang rusak kosong atau lain sebagainya dan penyebab lain bisa muncul karena borosnya bahan bakar ataupun mesin tersendat sehingga untuk mengoptimalkan tenaga tidak bisa langkah utama adalah melakukan perbaikan pada teknisi spesialis EGU mobil jadi tidak bisa dikerjakan oleh mekanik biasa jadi harus ada benar-benar yang ahli dalam bidang oke untuk masalah pada perbaikan EGU nanti saya akan kasih link untuk perbaikannya di deskripsi baik untuk sementara waktu mungkin saja yang informasi yang bisa saya sampaikan karena EGU dalam masa perbaikan jadi tidak bisa dengan secara gambelannya untuk mengetahui apakah benar-benar EGU itu bermasalah terpasang EGU telah diperbaiki dan akan segera dipasang ternyata untuk perbaikannya tidak melepukan waktu yang lama sudah paginya yang telah memengar baik ini komputernya telah terpasang atau EGU seperti ini dan lampu engine telah menyala setelah duduk rapi seperti ini EGU setelah melakukan perbaikan selanjutnya adalah memasang kembali pada dudukannya dan merapikan semua yang telah dibuka setelah melakukan pengusahaan EGU atau komputer selanjutnya adalah menghidupi mesinnya terang berhasil oke pekerjaan telah selesai baik bagi anda yang telah menyaksikan video ini di anda yang baru masuk di channel ini untuk berlanggan silahkan like share komen dan subscribe pada pojokan pada video saya ini dan aktifkan loncengnya untuk bisa mengikuti update-an dan video terbaru dari saya dan jangan lupa jika anda ingin berkonsultasi sekutar otomatis bisa cek pada media sosial saya semoga saya bisa membantu anda dalam menangani masalah anda oke dari saya sekian dan terima kasih selamat menikmati